Ombudsman Republik Indonesia mengonfirmasi pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri soal pemecatan Brigjen Endar Prihan Toro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Anggota Ombudsman bilang sudah mengirimkan surat ke KPK pada 11 Mei, namun KPK bilang masih mempelajari permintaan pemanggilan. Pemanggilan juga ditujukan kepada Sekjen KPK yang menandatangani surat pemberhentian dan pengembalian Brigjen Endar ke instansi Polri. Anggota Ombudsman menyebutkan KPK menolak hadir karena tidak berwenang memproses aduan pemberhentian Brigjen Endar. Tanggal 11 Mei, Ketua KPK, Saudara Firly Bahuri, dan disampaikan juga sejumlah dokumen pendukung, pembinaan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pengeraian-pengeraian publik dan kemudian menyampaikan poin kedua, saat ini kami masih mempelajari dan menelah permintaan tersebut. KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan di Ombudsman.